Pemirsa teka-teki siapa bakal calon wakil presiden yang bakal mendampingi Baca Pres Koalisi Indonesia Maju? Prabowo Subianto belum terjawab. Tak hanya itu, pertanyaan mengenai siapa tim pemenangan Prabowo pun masih menggantung. Padahal hari pendaftaran kian mendekat. Tidak ingin terburu-buru? Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Baca Pres dan tim pemenangankah? Atau itu merupakan bagian dari strategi mereka? Kamis malam, Partai Politik Pemusung bakal calon presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Selain Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Gelora, Anis Mata, hadir dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan Perdana Koalisi Indonesia Maju ini, Baca Pres Prabowo Subianto memaparkan 12 fokus kebijakan yang disambut positif Partai Pengusung Prabowo. Tak hanya membahas soal agenda kerja, rapat Koalisi Indonesia Maju juga membahas soal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Pemilihan calon pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 ini akan melalui skema musyawarah untuk mufakat. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi hadir kita, musyawarah mufakat, kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Tak hanya soal Baca Wapres, Koalisi Indonesia Maju juga saat ini masih menggodok mengenai tim pemenangan Prabowo Subianto. Menurut Sekjen Partai Amanat Nasional, Edy Suparno, anggota tim pemenangan masih dalam pembahasan. Sama halnya dengan penentuan Cawa Pres, Koalisi Indonesia Maju tidak akan tergesa-gesa dalam menentukan tim pemenangan. Edy berharap dalam waktu dekat tim pemenangan dapat diumumkan. Di Godok, saat ini juga masih dibahas di antara para ketua umum parpol, saya kira nanti pada saatnya akan kita sampaikan, tentu kita akan membuat tim pemenangan yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, dan itu akan mencakup juga teman-teman dari partai politik pengusung Pak Prabowo, koalisi dalam hal ini, tetapi juga mungkin ada elemen-elemen lain yang dianggap penting untuk melengkapi tim pemenangan ke depannya. Apakah mungkin dari internal gitu Pak, apa dari tim yang lain? Saya tidak mau menduga-duga, dan saya juga tidak mau berasumsi dalam hal ini, tetapi apakah itu dari luar ataupun dari dalam, yang penting ketika tim itu solid dan bisa bergerak sesuai dengan target yang akan dituju, tentu itu yang paling baik bagi kami. Sama halnya seperti pembahasan tentang cawapres, kita punya ritme tersendiri, kita punya proses tersendiri, kita punya kajian tersendiri, jadi kita tidak akan tergesa-gesa, tidak akan terburu-buru, dan tidak akan merasa tertinggal ketika mungkin koalisi lain sudah memiliki tim, memiliki cawapres, dan lain-lain. Jadi kita memiliki timetable tersendiri untuk bekerja, dan ini menurut kami adalah sebuah buah dari pembahasan yang dilakukan di antara para ketua umum parpol, yang dalam waktu dekat ini mudah-mudahan segera bisa kami umumkan. Penyajakan hingga saat ini terus dilakukan Prabowo Subianto dan juga Koalisi Indonesia Maju, agar dapat membentuk tim pemenangan yang solid. Dan juga menentukan siapa Bacawapres pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.